Halo guys, dengan gue disini Nah, kali ini ada kita kedatangan paket Gede, ada yang gede tapi bukan tekat Ya, apa sih ini teh? Jadi ini adalah perangkat terbaru kita Buat ngelakuin streaming Streaming apa? Streaming mesak Jadi namanya Black Magic Design Untuk Atem Mini HDMI Oke, ini box yang gede Ini gue belinya di Tokopedia Sebenernya ada di toko-toko lain Tapi yang paling cepat, yang kebetulan ada di Bandung itu Ini, ya kebetulan di Tokopedia Dan dia bisa dipasang juga Apa namanya? OPPO, apa namanya? OPPO, OPPO Cashback Cashback Betul Gue gak tau Apa ya, kodenya? Karena gak dikasih tau Untuk Tokopedia ICU Tolong kasih kita kode Rahasia Biar bisa dapat cashback yang lebih banyak lagi Oke Langsung aja Gak usah banyak bacot Langsung kita unboxing Ini kita pakai alat Ada yang tajam Tapi bukan Ucapan Tapi bukan ucapan Oke Kita pakai pisau berkarat Berkarat gak sih? Ada yang berkarat tapi bukan hati Ada yang berkarat tapi bukan hati Oh ya Gue disini gak sendirian Kita ditemani sama Beruang Selatan Halo Motherfucker Contoh aja pak Ini barang mahal Jadi Gue beli di Tokopedia ini Harganya Rp7.300.000an Nah Gue pernah lihat Di Di Youtube Yang reviewer Katanya Rp5.000.000an Gitu Cuman ini gue dapatnya Rp7.000.000an Karena Barangnya langka Sama ini Favorit para streamer Berhubung di Gereja kita lagi Butuh Perlengkapan yang lebih bagus Untuk streaming Ya Jadi Puji Tuhan Kita didapatkan biaya Untuk Upgrade Jadi Apa salahnya? Kita mencoba Untuk beli yang baru Ya ini Barbar wrapnya Cukup aman Buber wrapnya Mau di review Ini Buber wrapnya Buber wrapnya Mau hitam Bisa bersuara Kotek-kotek Agak nyari Nenggal Buka lagi Kita buka Kita buka Cukup Nah ini Ya di dalam Bubble wrap Ada Kotek lagi Ini gak dipakai Buang Ya ini masih dimasukin kotak Masih dibuka lagi Buk 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 Nah ini Ketika buka Seperti ini Ini kayaknya Box yang beneran Kita buka Susah Hahaha Cuma buka Buk Nah Ini dia Ini kosong Ada yang kosong Tapi bukan Hati Hati Buah hati Ini udah gak pake Buang aja Kita dapat Surat Cinta Jadi gue gak tau surat Cintanya Ini adalah Nota Jadi gak boleh Coba hilang Buat laporan Nah Bau 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 Buang Hahaha Tolong Simpan dulu Bapak Ya Ini Box Dari Atem Mini Ini dia Boxnya Ya Gue liat Boxnya Cukup bagus Jadi gak Kaleng 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 Bukan Kayak Kardus Yang murahan Ini ada Rapi Ada Dikit Bolong Ya Oke lah Ini masih di seal Ada waranti Satu tahun Dari AA Abadi Oke Kita buka aja Ini tampilan depannya Kayak gini Ini tampilan Atem Mini nya Bakal gini Pertama Oke Jadi kita beli Black Magic Design Atem Mini yang biasa Nah ini versi yang biasa Ada yang versi yang Pro nya Kenapa kita gak beli yang versi Pro nya Kenapa Pak Karena yang Noob aja udah cukup Gitu Pak Oke ini tokonya Ada sedikit Dikasih tau Fitur nya apa aja Jadi ini tuh ada bisa Input 4 HDMI Nanti gue jelasin lagi Nah ini Stream nya bisa ke Youtube Ke Facebook Ke ini apa ya Twitch ya Twitch sama Skype Oke ini Tepian depan Kita Rek ke samping Ini ada Tulisan Atem Mini Oke Itu putar Ini box bagian belakang Ada Ada Kode Dan juga Dan juga Apa ini Kode Kayaknya Serial buat yang ini ya Terus ini ada Oh ini ada Include Atem Software Control for Mac or Windows Nah jadi Si Atem ini udah support untuk Macbook Sama Windows Windows Bisa di download di Apa ya Website resminya Agak-agak berat sih Satu koma berapa giga gitu Jadi Siapin Setelah beli ini Jangan lupa Koli kuota juga Hehehe Udah beli ini maha-maha Jangan lupa isi kuota Tampilan software Tampilan softwarenya nanti Bisa dilihat Setelah itu Tampilan belakangnya Kayak gini Ini ada Apa ini Ada gambar bule-bule yang jelas Bisa chroma key juga Di gambar ini Gitu Ini bisa Apa Ini kan kalau misalkan kita Gaming gitu kan Atau Apa Mau footage Face review Apa ya Facecam Facecam Nah Itu di ATM ini ada fitur otomatisnya Dari kamen Apa sih Dari Kan biasanya kita Dari OBS kan ditarik biasa Nah ini dari Si ATM udah di otomatisin Oke Jangan banyak pacul Langsung Ini banyak plastik Bukan lebay Bukan apa Ini barang mahal Bapak Jadi harus Terus Secure Nah Kita bukarlah Kita dengerin Soalnya Plastik barang mahal itu Enak Jadi dia Setelah dibuka Masih mengkilat Ya Ini Kita udah gak pake ini Tolong jangan baik-baik Oke Biar aman Kita bersih-bersih Biar stereo bapak Temennya juga kasih Jadi ini Jadi ini Ini gak kita endorse Kalau ada yang mau ngasih Boleh Soalnya kita udah kehabisan Ini ATM ini nya Jadi deskripsi nya ini Jadi Harganya kan udah gue kasih tadi Jadi Si ATM ini ini Bisa input 4 channel Live stream Yang pake SDMI Atau HDMI Terus input atau outputnya 1080p Kali 60 Nah Terus ini bisa Buat channel digital audio mixer Nah Terus outputnya SDMI juga Terus pake Ethernet atom control Jadi kayak ada software nya Jadi buat Jadi ini kan banyak tombolnya nih Jadi Bisa kontrol lewat sini Pecet langsung Bisa juga dari software nya Gitu Oke Langsung aja Kita buka Makan nya dari sini Barang mahal ya Pak Barang mahal Ada hal ini Hehehe 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 Ada makan bisa Ada yang ada Pak robek Melinggal Gini Nah gitu bukanya harusnya Gini 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 Nah ini Pudi Gini Ini Gini Kita buka Set Are your day Kids Ta-daaang ini belum kelihatan attempt ya oke ini pertama kali dibuka kayak gini welcome welcome tuh kita didapetin welcome dapat ini gambar enggak tahu siapa nggak kenal sini ada getting started nah ini harusnya nanti call pro kayak gini ya ini ada tanda-tanda tangan nggak tahu tanda tangan siapa ini kayak kartu ucapan makasih doang ya itu software install blackmagic mania dapat stiker kita coba apakah baik ditempel di ruang omk ya nggak di situ juga Pak saya itu download DaVinci Resort ini aplikasi ini ya untuk ngedit ya ya kita simpan dulu biar rapi disini oke penampakan pertama hardware yang kita dapat adalah ini colokan apa ya namanya tuh buat listriknya terus kita dikasih tiga macam jenis colokan colokan universal ini agak bengkok ya juga bisa dipakai ini buat yang di Indonesia ini bagaimana itu di Cina Pak itu di Amerika Singapura gitu lah ya itu lah seperti ini juga karena kita di Indonesia kita pakai ini nggak masukin aja sampai bunyi tek bukan krak ini barang pertama yang kita udah pakai kita keluarkan kita taruh disini dulu ini ada styrofoam ini termasuk tebel jadi kalau misalkan pengiriman-pengiriman gitu termasuk aman ini nggak dipakai oke terus dan ini the moment the best the ultimate the treated wadah ini dia itemnya ini berat loh ada satu satu kilo dua kilo dua kilo jadi pas pengiriman itu ini ditulisnya dua kilo gitu oke kita caro disini di boxnya kosong udah nggak ada apa-apa ini udah nggak ada sih coba lihat disini siapa tahu ada bonus gitu ya dapat atem dapat atem tidak ada kosong ini penampakan atem ini ya gue pikir ini terlihat kokoh nggak nggak kayak yang apa ya nggak kayak ringki gitu nggak kelihatan murah gitu jadi apa ya kayak gambar bener-bener kayak gambarnya nih kita sedikit ngerasain apa-apa kotak-kotok lo nggak kok nggak kopongan gitu loh bener-bener solid gitu ini kalau walaupun ini bener emang plastik tapi nggak kayak plastik yang murahan gitu terus ini dibelakangnya itu ada anti-slip jadi kalau misalkan terus ini nggak gampang ke dorong ini saya dulu gini masih bisa enggak masih kuat gitu jadi kalau misalnya di meja jadi nggak gampang jatoh lah gitu oke ini tampilannya ini ada tombol 1 2 3 4 ini tuh nanti buat input apa input berbagai macam HDMI bisa kamera bisa PS4 nah apa pun lah yang bisa HDMI termasuk laptop pun bisa gitu nah ini kontrol video inputnya nah ini kan ada AV on AV off reset nah ini jadi misalkan ini input yang pertama kamera ini audio kamera gitu nggak keatas begitu pun yang ini 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 yang ini disini ada fitur buat apa ya transisinya gua nggak bakal jelasin dulu disini cuma unboxing dikit nah ini yang gua tadi bilang jadi kalau misalkan video satu yang gedenya mau tampilin video kecil atau facecam bisa pencet ini itu tuh terus misalkan apa ini ada microphone bisa on bisa di off terus ini kan ada logo at magicnya ini bukan stiker loh ini gua pakai kuku aja ini benar-benar asli gitu ditempel di unitnya ini sama nah ini ada lubang ventilasi kayaknya kayaknya mark htm ini bakal bisa apa ya bisa panas gitu jadi ini ada lubang ventilasi ini detail yang bagus menurut gua ini juga ada di sebelah kanan kiri ada detail lubang ventilasi nah ini buat audio in audio out ini buat input audio nah jadi kalau kalian punya apa audio mixer atau audio apa ya namanya bisa dimasukin lah gitu kayaknya ini ini input HDMI dapat nah ini HDMI out ini buat apa HDMI out ini buat jadi monitor kita nanti coloknya ke monitor tapi yang ada HDMI nya gitu atau VGA dicolokin ya gitu lah oke terus ini ada webcam out nah ini yang paling penting kita kan biasanya sebenarnya bisa streaming pakai kamera colok pakai USB ke laptop cuman itu ada batasnya batasnya bukan batas sih ada kekuatannya lah bisa nge-like bisa nggak nah ini karena ada ini jadi kita apa ya bisa lebih smooth gitu lancar gitu terus lebih oke lah gitu soalnya kan Fade saya punya laptop atau grafik kartu yang punya laptop kan ada batasnya karena kita pakai video card eksternal atau apa ya sebutnya video apa ya video capture video capture eksternal jadi lebih kuat gitu karena ini eksternal ada yang ada yang di PC tapi ini cuma opsional aja lebih enak sih kalau gua lebih suka ada yang pencet-pencetannya gitu setelah itu ini ada attempt control nah buat kontrol si attempt ini bisa lewat software sama bisa manual nah di softwarenya pun juga ada bisa opsional lagi bisa langsung dari webcam out langsung ke USB ke PC bisa juga pakai lewat jaringan jadi nanti di ini kayak ada IP address gitu kalau nggak tahu nama IP address tanya lihat aja di Google setelah itu ini ada power nanti powernya dicolok ke sini yang ini nih oke nah ini ini menurut gua ini agak minor ya jadi kan dari tadi gua pencet ya pegang-pegang disini kayak napak gitu loh kalau kena air bener-bener napak kalau bisa kalau mau pakai alat ini perhatikan juga tangan kalian harus bersih gitu barang mahal enggak buat anak-anak AMK santoteros wow mainan ini hati-hati oke begitu aja ini video ini kita batasnya sampai ini aja kita cuma sampai unboxing aja sama sedikit review kalau mau ada review lanjutan tolong komen di like nanti pasti kita bikin lah oke ya jadi sudah selesai video unboxing kita jangan lupa like, komen, share dan juga jangan di skip iklannya kalau ada iklan ini nih yang bisa bantu kita buat jajan gitu tapi ini bukan dari jajan kita ya kita belum sampai sana makanya jangan lupa jangan skip iklannya ditonton aja dikit-dikit ajalah gitu lah ya pak, ngeluangin beberapa detik atau beberapa menit buat ngasih ke kita kalau ada iklan disayang kalau ada iklan disayang ditonton gitu kalau perlu dipecat gitu ya buat Yohannes sana terimakasih udah mau nonton video iklan kita sampai video yang sebelum-sebelumnya oke terimakasih guys jangan lupa like, komen, share dan subscribe bye-bye halo teman-teman loyang kalian semua jangan lupa di like, di komen dan di subscribe